Terdakwa kuat ma'ruf disebut sempat berselisih dengan Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J ketika sedang di rumah Verdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Bahkan kuat ma'ruf sempat mengejar Brigadir J sambil membawa sebilah pisau. Keterangan itu disampaikan terdakwa Riki Rizal saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliezer dan kuat ma'ruf dalam sidang perkara pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 5 Desember kemarin. Riki mengatakan mulanya iya beradae baru saja tiba di rumah Magelang. Riki kemudian naik ke lantai 2 untuk mencari keberadaan orang-orang yang menghuni rumah tersebut. Di lantai 2, Riki mendapati asisten rumah tangga Verdi Sambo, Susi, sedang menangis. Di sana ia juga melihat kuat ma'ruf. Kuat ma'ruf ketika itu menjawab bahwa dirinya melihat Brigadir J naik turun tangga. Kuat ma'ruf berusaha mengejar, namun Brigadir J malah menghindar. Ia lalu mencoba bertanya kepada Putri Chandrawati tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi. Riki pun mencari keberadaan Joshua yang mendapati Joshua tengah berada di depan garasi. Terima kasih telah menonton!